Sebelumnya di aula, Chi-Yu-ke sangat kuat, dan tidak ada yang bisa menandingi mereka. Pria dan wanita muda ini sepertinya sendirian, dan mereka tidak memancarkan aura kuat apapun. Mereka seharusnya menjadi seniman bela diri biasa. Namun, mereka tidak menyangka anak itu sekuat itu. Dia melukai Raja Bintang 5 dengan mengangkat tangannya. Dari kelihatannya, kedua orang ini pastinya jenius juga. Benar sekali, anak itu cukup kuat. Saya tidak menyangka dia menjadi begitu kuat di usia semuda itu. Apa gunanya menjadi kuat? Dia dalam masalah besar. Namun, beberapa orang juga menggelengkan kepala dan mencibir. Tahukah kamu siapa pemuda itu? Itu adalah tuan muda dari keluarga Chi-Yu-ke. Apa? Keluarga Chi-Yu-ke? Maksudmu orang-orang itu berasal dari keluarga Chi-Yu-ke? Mendengar ini, banyak orang tersentak, dan sedikit ketakutan muncul di mata mereka. Di domain Kianshan, semua orang tahu tentang keluarga Chi-Yu-ke. Itu adalah keluarga yang sangat menakutkan, dan itu jelas merupakan kekuatan yang sangat besar. Tak heran jika pemuda itu begitu sombong dan memiliki tiga Raja Bintang 5 sebagai pengawalnya. Ternyata dia adalah tuan muda dari keluarga Chi-Yu-ke. Ketika mereka memikirkan hal ini, mereka memandang Lin Suan dengan rasa kasihan di mata mereka. Sudah berakhir, anak ini benar-benar sudah tamat. Bahkan Raja Bintang 6 tidak akan cukup untuk menyinggung keluarga Chi-Yu-ke. Tidak hanya itu, bahkan sosok perkasa pun akan tamat. Kengerian keluarga itu sungguh tak terbayangkan. Anak ini berani memprovokasi tuan muda keluarga Chi-Yu-ke. Dia pasti akan mati. Dengan sikap pemuda itu, dia mungkin akan menyerang begitu dia turun dari perahu roh. Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat. Chi-Yu-ke dan yang lainnya mencibir. Adapun Lin Suan dan Murong King Cheng, mereka tidak peduli sama sekali. Raja Bintang 5 apa, tuan muda dari keluarga Chi-Yu-ke tidak layak disebutkan sama sekali. Kita harus tahu bahwa Lin Suan adalah seseorang yang bahkan berani membunuh para jenius dari ras perang, apalagi keluarga Chi-Yu-ke. Tidak lama kemudian, perahu roh itu lepas landas dan berubah menjadi aliran cahaya di langit. Beberapa seniman bela diri di perahu roh sedang tidur, ada yang sedang minum teh, dan ada yang sedang mengobrol. Ada juga yang membolak-balik hal-hal aneh di atas meja. Setelah sekitar setengah hari, perahu roh perlahan-lahan melambat dan jatuh ke bawah. Semua orang tahu bahwa ini sudah waktunya. Memang benar, tidak lama kemudian, perahu roh itu perlahan mendarat. Ledakan. Pintu terbuka, dan sinar matahari dari luar masuk. Pelayan cantik itu juga berbicara dengan suara yang manis. Semuanya, kita telah sampai di kota Stelarski. Para seniman bela diri ini bangun satu demi satu dan berjalan keluar. Ciyueke mencibir, melambaikan tangannya, dan pergi bersama orang-orangnya. Pada saat yang sama, dia berkata, pergi dan bawa beberapa orang ke sini. Kita harus berurusan dengan bocah nakal ini. Jangan khawatir, Tuan Muda. Kata salah satu penjaga, sosok penjaga lainnya melintas dan dengan cepat menghilang ke dalam kehampaan. Melihat anak buahnya telah pergi, Ciyueke memeluk kedua wanita cantik itu dan berbalik untuk melihat Lin Xuan dan yang lainnya. Matanya sangat dingin. Segera, kelompok itu meninggalkan Lin Zhou. Ketika seniman bela diri di sekitarnya melihat pemandangan ini, kulit kepala mereka menjadi mati rasa. Sudah berakhir, sepertinya Tuan Muda Klan Ciyueke pergi mencari seseorang. Bocah itu pasti sudah mati. Berani menyinggung klan bulan merah di domen Kianshan, dia pasti sudah gila. Itu sudah pasti. Nasibnya pasti akan sangat menyedihkan, dan dia mungkin akan terbunuh saat itu juga. Banyak orang berdiskusi dan memandang Lin Xuan dengan rasa kasihan di mata mereka. Mereka menduga Lin Xuan hanya sedikit lebih kuat dan tidak memiliki latar belakang sama sekali. Orang seperti itu yang menyinggung suatu klan akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Ketika Lin Xuan melihat adegan ini, dia mencibir. Tidak apa-apa jika pihak lain tidak mengambil tindakan, tetapi jika mereka melakukannya, jangan salahkan dia karena tidak sopan. Meskipun dia tidak ingin mencari masalah, dia bukanlah orang yang mudah ditindas. Saat berikutnya, dia meraih tangan kecil Murong King Cheng dan berkata dengan lembut, ayo pergi. Mereka berdua berjalan menuruni perahu roh sambil bergandengan tangan. Ada kotak besar di luar, dan ada susunan pentagram di bawah kaki mereka yang berkedip-kedip dengan rune. Ada seniman bela diri yang datang dan pergi. Mereka sedang terburu-buru. Beberapa pergi, dan beberapa menaiki perahu roh. Mereka tidak punya pilihan. Bistide baru-baru ini membuat mereka tidak berani terbang, sehingga mereka hanya bisa menaiki perahu roh. Matahari bersinar tepat. Lin Xuan menyipitkan matanya dan melihat sekeliling. Dia tidak melihat pemuda sombong itu, jadi dia bertanya, King Cheng, bagaimana kita akan pergi ke rumah kakak seniormu? Sebelum kami datang, saya sudah mengirim pesan ke kakak senior saya. Saya pikir dia akan datang menjemput kita. Ayo keluar. Keduanya berjalan keluar. Namun, saat mereka hendak pergi, beberapa sosok menghentikan mereka. Kedua sosok itu mengeluarkan ki dan darah yang sangat menakutkan. Mereka seperti Raja Iblis, menatap Lin Xuan dan Murong King Cheng. Tak jauh dari situ, Chi Yue Ke sedang memeluk dua wanita cantik dan mencibir. Ada lebih dari sepuluh seniman bela diri berpakaian hitam di sampingnya. Masing-masing dari mereka memiliki aura yang kuat dan membawa pedang dan pedang di punggung mereka. Nak, kamu sangat sombong. Beraninya kamu melawanku. Apakah kamu tidak tahu wilayah siapa ini? Beraninya kamu menyerang bawahanku. Kamu ingin mencuri gadis yang aku suka. Hari ini, saya akan memberitahu Anda bagaimana kata, kematian, ditulis. Teman-teman, lakukanlah. Undang peri itu kemari. Sedangkan untuk anak ini, patahkan anggota tubuhnya dan bawa dia kemari. Aku akan menyiksanya sampai mati. Saya baru-baru ini membesarkan serigala iblis yang berapi-api. Aku bisa menggunakan binatang iblis kecil yang dia berikan padaku sebagai makanan. Jangan khawatir, tuan muda. Dia masih kecil. Saya bisa membunuhnya dengan tamparan. Pria berpakaian hitam itu mencibir. Mereka bergerak cepat seperti hantu dan langsung membentuk lingkaran. Mereka mengepung linsuan dan murong kinceng. Melihat pemandangan ini, para seniman bela diri di sekitarnya terkejut. Beraninya seseorang pindah ke sini. Apakah dia ingin mati? Para seniman bela diri yang datang bersama linsuan juga terkejut. Seperti dugaan mereka, tuan muda dari keluarga Chiyue memang telah mengambil tindakan. Sepertinya anak ini benar-benar sudah mati. Bukankah mereka dari keluarga Chiyue? Beraninya mereka memprovokasi keluarga Chiyue? Dari mana asal kedua orang ini? Apakah mereka ingin mati? Banyak orang yang mengenali identitas pria berpakaian hitam tersebut dan berhenti untuk melihat dari jauh. Sudah menjadi sifat manusia untuk menonton pertunjukan. Bahkan jika orang-orang ini telah berkultivasi ke alam raja, sulit untuk mengubah sifat mereka. Oleh karena itu, para prajurit di sekitarnya bergegas dan berkumpul dalam waktu singkat. Bajak laut harus mati. Di saat yang sama, di jalan lebar di luar pintu keluar. Tiga singa salju es seperti salju sedang menarik kereta yang sangat indah saat mereka berjalan perlahan. Ketiga singa es ini memancarkan cahaya biru dan memancarkan aura dingin. Dari jauh, mereka tampak luar biasa. Benar saja, di sepanjang jalan, para seniman bela diri di pinggir jalan menoleh dan tersentak. Raja Iblis Ketiga singa es sebenarnya adalah Raja Iblis Bintang 5. Menggunakan Raja Iblis Bintang 5 untuk menarik kereta. Orang yang datang sungguh dermawan. Itu adalah nona kedua dari keluarga Zhao. Banyak orang berseru saat melihat pemandangan ini. Jelas sekali ini bukan pertama kalinya mereka melihatnya. Di dalam gerbong itu duduk seorang wanita, seorang wanita yang sangat cantik. 2252 Wajahnya halus, dan rambut hitamnya menutupi bahunya. Dia mengenakan gaun merah panjang. Pada saat ini, dia sedang memegang bola bulu yang sangat putih di pelukannya. Itu adalah singa salju yang baru lahir. Seluruh tubuhnya seputih salju tanpa kotoran. Singa salju ini sangat berbakat. Itu adalah Raja Iblis Bintang 1 saat ia lahir, dan mengandung kekuatan garis keturunan khusus. Si cantik ini sangat menyukainya sehingga dia memeluknya sepanjang hari. Pada saat ini, kereta perlahan melaju dan tiba di depan sebuah alun-alun. Kemudian berhenti di pinggir jalan. Tiga singa salju berjongkok di sana, memancarkan orang menakutkan yang menghalangi orang untuk mendekat. Faktanya, bahkan tanpa ketiga singa salju, simbol pedang di kereta saja sudah cukup untuk menakuti sekelompok orang. Itu karena itu adalah lambang keluarga Zhao. Wanita cantik di dalam mobil berhenti. Di depan, seekor singa salju berbicara dalam bahasa manusia. Tuan, ada lautan manusia di depan. Tampaknya ada keributan. Oh, begitu. Mendengar itu, kecantikan lembut itu mengangkat alisnya dan memperlihatkan ekspresi tertarik. Sayang kecil, bisakah kita keluar dan melihatnya? Si cantik yang lembut memandangi bola salju kecil di pelukannya dan berkata dengan lembut. Kemudian, sosoknya bersinar, dan dia turun dari kereta dan berjalan ke depan. Memang sangat ramai di depannya. Banyak orang mengelilingi dan menyaksikan seolah-olah sesuatu yang besar sedang terjadi. Di tengah kerumunan berdiri dua sosok. Itu adalah Lin Suan dan Murong King Cheng. Ada lebih dari sepuluh seniman bela diri di sekitar mereka. Orang-orang ini bukanlah seniman bela diri biasa. Mereka semua adalah raja. Yang lemah adalah raja bintang tiga. Yang kuat adalah raja bintang empat dan bintang lima. Ada lebih dari sepuluh orang yang berdiri bersama saat ini. Benar-benar menakutkan. Bersama-sama, mereka membentuk wilayah menakutkan yang menekan bagian dunia ini. Seniman bela diri di sekitarnya merasakan aura ini, dan ekspresi mereka berubah saat mereka menelan air liur. Orang-orang di sekitarnya terkejut, tapi Lin Suan dan Murong King Cheng tampak acuh-ta'acuh. Itu hanyalah sekelompok raja biasa. Mereka sama sekali bukan ancaman bagi mereka. Namun, ketika Ciyueke melihat ekspresi acuh-ta'acuh ini, dia mengertakkan gigi karena marah. Sial, apa yang terjadi? Mengapa mereka tidak takut sama sekali? Bagaimana mungkin? Kita harus tahu bahwa dia benar-benar terkejut. Di antara orang-orang yang dibawahnya, sudah ada lima raja bintang lima. Ada juga begitu banyak raja bintang empat. Jika raja bintang tiga bergabung, mereka pasti akan menakutkan. Biasanya, selama dia memanggil bawahannya, mereka pasti akan ketakutan setengah mati. Tapi sekarang, pihak lain sebenarnya acuh-ta'acuh. Bagaimana ini mungkin? Dia tidak bisa mempercayainya. Sialan, sok, dia pasti sok. Menurutnya, pihak lain pasti berpura-pura. Faktanya, dia sudah ketakutan. Namun, untuk berani pamer di hadapannya, dia benar-benar mendekati kematian. Jadi, di saat berikutnya, Scarlet Munroar mendengus dingin. Untuk apa kalian masih berdiri di sana? Cepat serang. Mendengar ini, semua tingkatan raja tertawa dingin. Nak, kamu benar-benar berani menyinggung Tuan Muda. Anda benar-benar tidak tahu apa yang baik untuk Anda. Huh. Berlututlah dengan patuh dan terima kematianmu. Aura para raja ini sangat menakutkan. Wilayah raja mereka memancar keluar, dan energi mengamuk itu seperti gelombang. Mengguncang langit dan bumi. Momentum ini sangat menakutkan. Seluruh langit bergetar seperti 10 ribu gelombang. Itu sangat megah. Melihat adegan ini, Ciyueke kembali tertawa terbahak-bahak. Nak, aku akan membiarkanmu pamer. Apakah Anda mencoba bersikap keren? Saya tidak percaya Anda bisa melarikan diri. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Saya akan membiarkan Anda melihat bagaimana saya bermain dengan wanita Anda. Saat dia berbicara, Ciyueke tertawa gila-gilaan. Pandangannya sekali lagi tertuju pada murong kinceng, dan matanya bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Murong kinceng mendengus dingin, wajah kecilnya dingin. Wajah linsuan benar-benar gelap. Niat membunuh yang dingin muncul di matanya, dan aura menakutkan muncul. Seolah-olah dewa kematian telah bangkit. Anda berani melepaskan niat membunuh Anda. Anda berani melepaskan niat membunuh Anda terhadap saya. Ciyueke merasakan tatapan pihak lain, dan jantungnya berdebar kencang. Dia secara tidak sadar mengambil langkah mundur. Namun, tak lama kemudian, ekspresinya menjadi sangat jelek. Pihak lain sebenarnya berani melepaskan niat membunuhnya terhadapnya. Dia benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Dia bersumpah akan menyiksa pihak lain sampai mati. Linsuan mendengus dingin. Awalnya, saya tidak ingin mengambil tindakan terhadap Anda karena membunuh semut seperti Anda tidak ada artinya. Namun, Anda justru berani menghina istri saya. Anda telah melakukan kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Sekarang berlutut dan minta maaf pada istriku. Aku bisa mengampuni hidupmu. Jika tidak, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Mendengar ini, semua orang tercengang. Para raja di sekitarnya semuanya tercengang. Apa yang sedang terjadi? Apa yang bocah ini katakan? Ciyueke juga tercengang. Dia sepertinya tidak berani mempercayai telinganya. Pihak lain berani mengancamnya bahkan berani memintanya berlutut dan meminta maaf. Saat berikutnya, dia tertawa karena marah. Tahukah kamu dengan siapa kamu berbicara? Bocah. Ciyueke mencibir, dan dua wanita cantik di sekitarnya juga mencibir dengan jijik. Ciyueke adalah tuan muda dari keluarga Ciyueke. Seberapa muliakah status mereka? Siapa yang berani memprovokasi mereka? Biasanya, hanya orang lain yang berlutut di hadapan mereka. Siapa yang berani membuat tuan muda keluarga Ciyueke berlutut? Bukankah itu berarti mencari kematian? Tidak hanya itu berarti mencari kematian, tetapi juga merupakan kejahatan yang dapat menyebabkan pemusnahan keluarga. Bocah di depannya berani mengatakan hal seperti itu. Tampaknya hasilnya lebih buruk daripada kematian. Bagus sekali, Bocah. Anda orang pertama yang berani memprovokasi saya. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu mati begitu saja. Aku akan menjadikanmu budakku. Setiap hari, aku akan mengulitimu, merobek ototmu, dan melatih jiwamu. Saya akan membiarkan Anda merasakan perasaan menjalani hidup yang lebih buruk daripada kematian. Ayo, kalian tangkap dia untukku. Di akhir kata-katanya, Ciyueke meraung marah. Jelas sekali, kata-kata sebelumnya telah membuatnya marah. Selusin Raja berbaju hitam juga memasang ekspresi muram. Bocah, karena kamu mendekati kematian, jangan salahkan kami. Ledakan. Para Raja berteriak dengan dingin, dan segala jenis keterampilan seni bela diri ditampilkan dengan gila-gilaan. Seolah-olah langit runtuh dan bumi terbelah. Ledakan. Pedang emas terangkat ke udara, mekar di langit dan memancarkan gelombang guntur. Sebuah tangan hitam besar menutupi langit, memancarkan aura yang menakutkan. Kedua bilahnya seperti bima sakti, melepaskan niat membunuh. Petir, angin, hujan es, energi yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di langit dan akan jatuh. Bajak laut harus mati. Namun, saat ini, suara dingin datang dari belakang. Kalian semua, berhenti. Apa? Mendengar suara ini, semua orang tercengang. Apa yang sedang terjadi? Seseorang berani ikut campur dalam urusan keluarga Ciyueke. Apakah mereka tidak ingin hidup lagi? Astaga, apa yang terjadi? Mengapa seseorang berani menantang keluarga Ciyueke? Ciyueke juga tercengang. Saat dia sedang bahagia, seseorang berani menyela dia. Siapa itu? Matanya dingin saat dia tiba-tiba menoleh. Dia ingin melihat siapa yang berani ikut campur dalam urusannya. Namun, di saat berikutnya, ketika dia berbalik dan melihat ke arah kerumunan, dia tertegun. Tubuhnya gemetar, dan sedikit ketakutan muncul di matanya. 2.253 Berhenti. Kalian semua, berhenti. Saat berikutnya, dia berteriak dengan gila. Selusin Raja berbaju hitam tercengang. Apa yang sedang terjadi? Tuan muda ingin kita berhenti. Itu di luar dugaan mereka. Namun, mereka tetap melakukan apa yang diperintahkan. Dalam sekejap, semua energi di langit lenyap. Apa? Dia benar-benar berhenti. Para Raja yang menonton pertunjukan itu semuanya tercengang. Siapa itu? Siapa yang mempunyai kekuatan sebesar itu? Siapa yang bisa membuat Tuan muda dari keluarga Crimson Moon berhenti? Mereka sangat bingung, jadi mereka juga menoleh untuk melihat. Di sisi lain, Lin Suan juga bingung. Dia sudah ingin mengambil tindakan. Lagi pula, selusin Raja itu seperti semut di matanya. Dia bisa membunuh mereka dengan lambayan tangannya. Namun, seseorang sebenarnya telah menghentikannya. Siapa ini? Di sampingnya, Murong King Cheng tersenyum dan berkata, Kakak seniorku ada di sini. Kakak senior. Mendengar itu, Lin Suan menyipitkan matanya dan melihat ke depan. Di depannya, sesosok cantik berjalan mendekat. Itu adalah seorang wanita dengan rambut hitam legam dan wajah yang sangat cantik. Dia mengenakan gaun merah panjang yang menambah sedikit pesona. Di pelukannya, dia memegang bola salju berbulu. Itu sangat lucu. Itu dia. Dia di sini. Banyak Raja Rilem King yang mengenalinya, dan mereka semua terkejut. Ekspresi Ciyueke juga menjadi sangat serius. Dia terkejut, tetapi tak lama kemudian, dia tersenyum dan berkata, Mengapa kamu ada di sini, Kak Ziruo? Namun, wanita cantik ini sama sekali tidak peduli. Seolah kuda bulan merah tidak ada. Dia berjalan lurus ke depan. Kau di sini, suster muda. Ketika dia berjalan di depan murong kinceng, wanita cantik itu tersenyum seperti seratus bunga bermekaran. Semua orang tercengang dengan pemandangan ini. Namun, saat mereka mendengar suara itu, jantung mereka berdebar kencang. Apa yang sedang terjadi? Apakah mereka saling kenal? Ketika Ciyueke melihat pihak lain mengabaikannya, ekspresinya menjadi sangat jelek, dan rasa marah yang mendalam muncul di hatinya. Namun, dia tak berani menunjukkannya. Itu karena identitas pihak lain lebih berharga daripada identitasnya. Jika dia berani menyerangnya, dia pasti akan mati. Namun, di saat berikutnya, dia tercengang. Apa yang sedang terjadi? Apakah mereka saling kenal? Bagaimana mungkin? Kakak senior. Kata murong kinceng sambil tersenyum. Mendengar ini, Scarlet Mundrek semakin terkejut. Orang-orang di sekitarnya juga berteriak kaget. Keduanya sebenarnya berasal dari sekte yang sama. Putri kedua dari keluarga Zhao sepertinya sedang berkultivasi di Tanah Suci Dano Giok di negara bagian timur. Wanita ini memanggil kakak seniornya. Mungkinkah dia juga berasal dari Tanah Suci Dano Giok? Sudah berakhir? Sudah berakhir. Klan Bulan Merah benar-benar hebat. Tanah Suci Dano Giok adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Siapa sangka wanita ini ternyata memiliki latar belakang seperti itu? Namun, ada juga orang yang menggelengkan kepala. Terus, meskipun Dano Giok sangat kuat, ia berada di hutan belantara timur, dan jaraknya puluhan ribu mil. Tidak peduli seberapa kuatnya mereka, saya khawatir mereka tidak akan dapat menghubungi kita. Ia tidak bisa berbuat apa-apa, tapi keluarga Zhao bisa. Zhao Ziruo menoleh dan melihat ke belakang. Kemudian, dia mengerutkan kening dan bertanya, apa yang terjadi? Itu, Sister Ziruo, ini salah paham. Saya memiliki kesalahpahaman dengan keduanya. Aku akan membawanya pergi sekarang. Chi Yueke buru-buru berkata, salah paham. Zhao Ziruo mengerutkan kening. Lin Suan mendengus dingin, Apa aku bilang kamu boleh pergi? Suaranya seperti guntur, bergema ke segala arah. Kulit kepala semua orang mati rasa. Chi Yueke dan yang lainnya juga menghentikan langkah mereka. Zhao Ziruo menoleh dan menatap Lin Suan. Adik junior, siapa ini? Dia suamiku. Murong King Cheng tersenyum. Apa? Zhao Ziruo sangat terkejut. Suamiku, bagaimana mungkin? Kapan Murong King Cheng punya suami? Kenapa dia tidak tahu? Namun, melihat mereka berdua, sepertinya mereka tidak berpura-pura. Oleh karena itu, dia secara tidak sadar melihatnya beberapa kali lagi. Lalu, dia mengangguk sedikit. Hanya dengan melihat penampilannya saja, dia memang sangat tampan. Namun, dia tidak bisa melihat melalui kultifasinya. Meski dia galak, auranya tidak begitu jelas. Dia tidak bisa melihat kultifasinya pada saat itu. Lupakan saja, dia harus mengurus masalah ini dulu. Zhao Ziruo berkata lagi, Chi Yueke, karena kamu telah menyinggung adik perempuanku, cepatlah meminta maaf. Ya, aku akan minta maaf sekarang. Chi Yueke berkata, maafkan aku. Sebelumnya aku buta dan menyinggung kalian berdua. Mohon maafkan aku. Dia tidak berani sombong lagi karena peri di depannya adalah adik muda Zhao Ziruo. Dia tahu bahwa sekte Zhao Ziruo adalah tanah suci danau giok. Meskipun tanah suci danau giok terletak jauh, keluarga Zhao adalah penduduk lokal dan lebih kuat dari keluarga Chi Yueke miliknya. Oleh karena itu, dengan dukungan keluarga Zhao, dia tidak berani bersikap sombong di depan mereka berdua. Setelah meminta maaf, Chi Yueke ingin pergi karena dia tidak punya wajah untuk tinggal di sini. Namun, Lin Xuan hanya mencibir. Apa, apakah semuanya berakhir begitu saja? Apa yang kamu inginkan? Melihat pihak lain masih enggan menyerah, wajah Chi Yueke muram. Bagaimanapun, dia adalah tuan muda dari sebuah keluarga besar. Meminta maaf di depan umum sudah menunjukkan wajah pihak lain. Lin Xuan mencibir. Aku berkata, berlutut dan minta maaf, dan aku bisa mengampuni nyawamu. Jika tidak, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Apa? Berlutut dan minta maaf. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Wajah Chi Yueke menjadi sangat jelek. Berlutut, bagaimana bisa? Dia adalah tuan muda dari keluarga Chi Yueke. Meskipun dia telah melakukan kesalahan dan meminta maaf. Berlutut adalah hal yang mustahil. Karena jika dia berlutut, bukan wajahnya sendiri yang akan ditampar, melainkan seluruh keluarga Chi Yueke yang akan dipermalukan. Tidak mungkin dia berlutut. Namun, Zhao Ziruo menghela nafas. Chi Yueke, sebaiknya kamu berlutut dan meminta maaf. Apa? Saat dia mengatakan itu, penonton semakin bingung. Mungkinkah Chi Yueke benar-benar akan berlutut? Ketika Chi Yueke mendengar itu, wajahnya berubah muram, dan sedikit keganasan muncul di matanya. Bajak laut harus mati. Sister Ziruo, saya meminta maaf kepada dua orang ini karena saya telah memberikan wajah Anda. Namun, jangan melangkah terlalu jauh. Anda berasal dari tanah suci Dano Giok, tetapi Dano Giok berada di hutan belantara timur, dan ini adalah Zongsu. Terlebih lagi, meskipun keluarga Zhao kuat, keluarga Chi Yueke tidak bisa dianggap enteng. Jangan lupa, kami juga rakyat pangeran ke-6. Mengancam saya. Chi Yueke, kamu mendekati kematian. Zhao Ziruo juga mengerutkan kening, dan senyuman di wajahnya menghilang. Lin Suan mendengus dingin. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Berlututlah, atau mati. Nak, kamu mendekati kematian. Saudari Ziruo, Anda sudah melihatnya sendiri. Orang-orang inilah yang menindas saya. Saya harus mengambil tindakan. Ketika saya menangkap mereka, saya akan meminta maaf kepada Anda di rumah Zhao atas. Wajah Chi Yueke dipenuhi keganasan saat dia mengatakan itu. Dia meraung, serang, jatuhkan anak ini. Dia marah. Dia benar-benar marah. Pihak lain memintanya untuk berlutut dan meminta maaf berulang kali. Ini tidak bisa ditoleransi. Mendengar perintah tersebut, para raja di sekitarnya juga meraung dengan ganas, dan domain mereka melonjak dengan cepat. Pedang, pedang, angin ilahi, dan nyala api yang berkobar dengan cepat turun. Dalam sekejap, Lin Suan benar-benar diselimuti. 2254. Dia menyerang. Scarlet Crescent Drake benar-benar menyerang. Orang-orang di sekitarnya sangat terkejut. Mereka tidak menyangka Scarlet Crescent Drake berani menyerang saat ini. Sepertinya anak ini benar-benar mati. Huh. Namun, di saat berikutnya, terdengar dengusan dingin. Ledakan. Wilayah raja yang memenuhi langit langsung hancur berkeping-keping. Wajah lebih dari selusin raja menjadi pucat, dan mereka memuntahkan banyak darah. Wajah mereka dipenuhi ketakutan dan ketidakpercayaan. Orang-orang di sekitar mereka juga menjadi gila. Apa yang telah terjadi? Sebuah suara benar-benar menghancurkan lebih dari selusin domain raja. Astaga, siapa anak ini? Seberapa kuat dia? Mereka tidak berani membayangkan. Bas dengungan-dengungan. Kepulan-kepulan-kepulan. Saat berikutnya, mereka berteriak. Itu karena lebih dari selusin raja berpakaian hitam yang menyerang semuanya terbelah menjadi dua dan jatuh ke tanah. Darah langsung mewarnai tanah menjadi merah. Ah. Banyak orang berteriak, dan pupil mata Scarlet Crescent Drake mengerut. Wajahnya pucat tanpa bekas darah. Kedua wanita cantik dipelukannya juga gemetar. Semua orang tercengang. Mereka tidak menyangka lebih dari selusin raja akan terbunuh dalam sekejap. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Pada saat ini, semua orang memandang Lin Suan dan gemetar. Seorang ahli. Ini jelas merupakan ahli yang sangat menakutkan. Lin Suan bahkan tidak bergerak. Hanya dengan pandangan sekilas, dia membunuh orang-orang itu. Berdengung. Dia menatap Scarlet Crescent Drake lagi dan berkata dengan dingin. Berlutut dan minta maaf, atau mati. Aku akan berlutut. Merasakan tatapan dingin, tubuh Scarlet Crescent Drake bergetar. Dia tidak berani sombong lagi. Pada saat ini, kemuliaan keluarga dan wajahnya semuanya terlintas di benaknya. Hidupnya adalah yang paling penting. Dengan bunyi celepuk, dia berlutut di tanah dan melakukan kota tanpa henti. Pahlawan, tolong ampuni aku. Saya salah. Aku pantas mati seribu kali. Saat dia berbicara, dia terus menamparkan wajahnya. Melihat adegan ini, semua orang menjadi gila. Apakah ini masih tuan muda Scarlet Crescent Drake yang tinggi dan perkasa? Mereka tidak dapat mempercayainya. Mulutku murahan, jadi aku akan menamparkan diriku sendiri. Scarlet Crescent Drake menamparkan wajahnya sendiri. Orang-orang di sekitarnya tercengang, dan Zhao Ziruo juga terdiam. Mungkin berlutut ini akan memicu perselisihan dengan keluarga Scarlet Crescent Drake. Meskipun keluarga Zhao lebih kuat dari keluarga Ciyue, keluarga Ciyue juga tidak mudah menyerah. Mereka juga merupakan salah satu klan besar di domain Kianshan. Terlebih lagi, dia terkait erat dengan Pangeran Kenam. Dapat dikatakan bahwa kecuali mereka tidak punya pilihan lain, keluarga Zhao mereka tidak akan mau melawan keluarga Scarlet Moon. Namun, karena hal itu sudah terjadi, tidak ada gunanya mengatakan apa-apa lagi. Jika klan Ciyue ingin datang mengetuk pintu mereka, klan Zhao akan menyambut mereka. Terlebih lagi, belati bulan merah memang salah. Oleh karena itu, Zhao Ziruo tidak keberatan. Di depan, Ciyue berlutut dan memohon belas kasihan, berkata, Pahlawan, bisakah kamu menemukanku sekarang? Aku pergi sekarang. Huh. Su Chen mencibir. Apa aku bilang kamu boleh pergi? Ciyue, yang baru saja hendak pergi, menjadi kaku dan kemudian menjadi marah. Berengsek. Dia sudah berlutut dan meminta maaf, tetapi pihak lain masih menolak melepaskannya. Apa yang kamu inginkan? Saat memikirkan hal ini, wajahnya menjadi ganas, dan dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Nak, jangan melangkah terlalu jauh. Jatuh ke laut. Aku bertindak terlalu jauh. Apa yang dapat Anda lakukan? Lin Suan mencibir. Aku bilang aku bisa mengampuni nyawamu, tapi aku tidak pernah bilang aku akan melepaskanmu. Pada titik ini, niat membunuh yang dingin muncul lagi di mata Lin Suan. Kemudian, matanya berubah menjadi dua sinar cahaya tajam yang menembus ke depan. Sialan, beraninya kamu menyerangku. Melihat dua sinar cahaya terbang ke arahnya, Ciyueke sangat ketakutan. Dia meraung dengan ganas, dan liontin giyok, kalung, dan cincin di tubuhnya memancarkan cahaya berkabut. Itu membentuk tiga tirai tipis yang menyelimuti dirinya. Namun, itu tidak ada gunanya. Retak-retak-retak. Suara sesuatu yang pecah terdengar. Ketiga tirai tipis itu terkoyak dalam sekejap, dan kemudian kedua sinar cahaya itu menembus ke dalam dantian pihak lain. Dengan ledakan, laut spiritual pihak lain hancur total. Ah! Ciyueke berteriak dengan keras di tanah, dan wajahnya menjadi berubah. Ah! Beraninya kamu menghancurkan kultifasi saya. Saya akan membunuh kamu. Aku pasti akan membunuhmu. Dia benar-benar gila. Pihak lain menghancurkan budidayanya dengan mengangkat tangannya. Ini membuatnya merasa lebih buruk daripada mati. Kita harus tahu bahwa meskipun dia tidak kuat, dia tetaplah raja bintang lima. Biasanya dia sombong bukan hanya karena identitasnya, tapi juga karena kekuatannya. Dan sekarang, budidayanya telah lumpuh. Dari seorang raja yang tinggi dan perkasa, ia menjadi manusia biasa. Bagaimana dia bisa menerima perbedaan sebesar itu? Jadi, dia berteriak dengan gila. Lin Suan mencibir, kamu masih ingin membunuhku. Saat dia berbicara, dia berjalan dengan langkah besar. Merasakan sosok pihak lain yang perlahan mendekat, Ciyueke menjadi sangat ketakutan. Anda berani menyentuh saya. Kamu mati. Jika kamu membunuhku, keluarga Ciyuekeku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Ciyueke sangat ketakutan. Metode pihak lain pastinya sangat kuat. Dia tidak bisa membayangkannya sama sekali. Jika pihak lain membunuhnya, dia bahkan mungkin tidak punya tempat untuk menangis. Orang-orang di sekitar juga ketakutan. Bahkan Zhao Ziruo mengerutkan kening. Membuat Scarlett Moondrake meminta maaf dan membunuh Scarlett Moondrake adalah dua hal yang sangat berbeda. Yang pertama baru saja menamparkan wajah keluarga Ciyueke. Keluarga Zhao mereka masih bisa menekannya. Namun, jika dia benar-benar membunuh Ciyueke, maka dia akan menjadi musuh bebuyutan keluarga Ciyueke. Ini pasti akan membuat keluarga Ciyueke jadi gila. Membunuhmu. Anda terlalu banyak berpikir, sepotong sampah sepertimu tidak layak aku membunuhmu. Namun, Anda sebenarnya berani mempunyai gagasan tentang istri saya. Saya akan pastikan Anda tidak bernasib sama dengan wanita seumur hidup ini. Saat dia berbicara, Lin Suan mengangkat kakinya dan menginjak tubuh bagian bawah Ciyueke. Retakan. Ciyueke sangat kesakitan hingga dia pingsan beberapa kali. Orang-orang di sekitarnya juga gemetar. Mereka merasakan hawa dingin di bawah sana, seolah-olah akan hancur. Apa yang telah terjadi? Anak ini tidak hanya menghancurkan budidaya Ciyueke, tetapi dia juga menghancurkan kejantanannya. Semua orang berkeringat deras dan menelan air liurnya. Ini sudah berakhir. Dalam situasi ini, keluarga Ciyueke pasti tidak akan membiarkan ini begitu saja. Tidak peduli seberapa kuat anak ini, dia tidak bisa melawan seluruh keluarga Ciyueke, bukan? Itu sudah pasti. Keluarga Ciyueke sangat kuat. Ada banyak sekali raja dan maha kuasa. Maha kuasa manapun akan mampu membunuh anak ini. Anak ini terlalu sombong. Apakah dia berpikir bahwa dengan keluarga Zhao di belakangnya, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan? Keluarga Ciyueke tidak bisa dianggap enteng. Semua orang berdiskusi, merasa bahwa Lin Suan telah bertindak terlalu jauh. Mata Zhao Ziruo berkedip, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Selama Ciyueke belum mati, semuanya akan mudah. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, banyak sekali cahaya muncul di langit. Satu demi satu, siluet turun dengan cepat. Itu adalah sekelompok penjaga. Ada sekitar 20 orang. Tentu saja, mereka adalah penjaga kota Stelarski. Ketika mereka melihat perkelahian di bawah, mereka secara alami datang. Siapa yang bertarung di sini? Apakah mereka tidak tahu peraturan kota? Sebuah teriakan terdengar. Lalu, lebih dari 20 orang turun. Terima kasih atas suara bulanan Anda. Ini sudah 96. Saya akan menambahkan lagi besok. 2.255. Paman Ki, kamu di sini. Cepat, bunuh anak ini untukku. Dia melumpuhkanku. Melihat para penjaga mendarat, Ketel Bulan Merah kembali berteriak dengan ganas. Seolah-olah dia telah mengambil sedotan penyelamat nyawa. Tuan Muda Bulan Merah. Pemimpin penjaga parubaya itu terkejut saat melihat Ketel Bulan Merah tergeletak di tanah. Apa yang sedang terjadi? Seseorang berani menyerang Tuan Muda Bulan Merah. Apakah dia ingin mati? Saat berikutnya, dia meraung. Teman-teman, tangkap anak itu. Pemimpin parubaya menunjuk ke arah Lin Suan. Lin Suan mendengus. Apa, Anda ingin bertarung? Apakah kamu tidak ingin tahu apa yang terjadi? Tidakkah kamu ingin tahu siapa yang benar dan siapa yang salah? Kita tidak perlu tahu. Yang kami tahu hanyalah Anda berani melukai Tuan Muda Bulan Merah. Kamu sudah mati. Bagus, kamu tidak peduli benar atau salah. Aku suka cara melakukan sesuatu seperti ini. Lin Suan mendengus dan melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Lakukan. Jangan buang waktuku. Kau mendekati kematian. Menyerang. Pria parubaya itu meraung dan 20 penjaga di belakangnya dengan cepat menyerang. Tombak panjang di tangannya berubah menjadi banyak naga banjir yang mengelilingi Lin Suan. Enyah. Dengan tangan di belakang punggungnya, Lin Suan berteriak dengan dingin saat dia melihat 20 sosok yang menyerang ke arahnya. Ledakan. 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 Gelombang suaranya seperti guntur, meluncur dengan kekuatan yang tak tertandingi. Dalam sekejap, kedua puluh tombak itu meledak berkeping-keping. Para seniman bela diri memuntahkan seteguk darah seolah-olah mereka disambar petir. Baju besi di tubuh mereka hancur dan banyak tulang mereka patah. Sangat kuat. Semua orang berseru. Pupil mata pria parubaya itu mengerut. Dia tidak berharap Lin Suan menjadi begitu kuat. Suara mendesing. Saat berikutnya, pandangannya kabur. Sesosok muncul di depannya. Kemudian, dia merasakan cengkeraman di lehernya. Lin Suan muncul di depan pria parubaya itu. Dia meraih lehernya dengan satu tangan dan mengangkatnya. Lalu, dia bertanya dengan dingin. Apa, Anda masih berani menghukum saya? Tidak. Tidak, aku berani. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya dengan panik. Saya buta. Saya telah menyinggung perasaan Anda, Tuan Muda. Tolong ampuni hidupku. Enyah. Lin Suan mendengus. Dia melambaikan tangannya dan melemparkan pria parubaya itu ke tanah. Semua orang di sekitar benar-benar tercengang. Scarlett Moonke juga tertegun di tanah. Rasa sakit yang luar biasa terus berlanjut, namun pikirannya masih kosong. Dia tahu bahwa pemuda di depannya berada di luar imajinasinya. Jika dia sombong, pihak lain mungkin akan benar-benar membunuhnya. Oleh karena itu, dia tidak berani mengatakan apapun. Dia hanya ingin kembali ke keluarganya dan meminta keluarganya mengirimkan sosok kuat yang tak terhitung jumlahnya untuk membunuh pihak lain. Di sisi lain, mata Zhao Ziruo berkedip. Sejujurnya, menilai dari serangan Lin Suan dan yang lainnya, kekuatan mereka pasti melampaui Raja Bintang 5. Adapun apakah mereka adalah Raja Bintang 6 atau makhluk maha kuasa. Dia tidak yakin. Namun, di matanya, dia seharusnya hanya menjadi Raja Bintang 6. Lagi pula, hanya para saintes dan sains yang bisa menjadi yang maha kuasa di usia 20-an. Suara mendesing. Dalam sekejap, Lin Suan muncul di samping Murong King Cheng dan berkata, ayo pergi. Oke. Zhao Ziruo menganggup, dan kelompok itu keluar. Kemana pun dia lewat, otomatis masa menyingkir. Tidak ada yang berani menghalangi jalannya. Lelucon yang luar biasa. Kekuatan yang ditunjukkan Lin Suan mengejutkan mereka. Setelah Lin Suan dan dua lainnya pergi, seluruh alun-alun menjadi gempar. Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat. Seorang ahli, ini adalah ahli sejati. Dengan lambayan tangannya, dia membunuh lebih dari selusin yang maha kuasa. Sambil mengaum, dia mengirim penjaga yang tak terhitung jumlahnya terbang. Adegan itu menarik hanya dengan memikirkannya. Namun, Scarlet Moon keterus menelan pil dan meraum di saat yang sama. Sialan, kawan. Antarkan aku untuk keluargaku. Saya harus membunuhnya. Di keluarga bulan merah. Saat Scarlet Moon ke dibawa masuk, seluruh keluarga menjadi gempar. Api amarah yang tak berujung menyala, dan sinyal asap membubung ke langit. Kemarahan, kemarahan yang tak ada habisnya. Ketika mereka melihat Scarlet Moon ke yang lumpuh, mereka semua sangat marah. Terlebih lagi, ketika mereka mendengar bahwa keluarga Scarlet Moon benar-benar berlutut di hadapan orang lain, mereka sangat marah hingga muntah darah. Mereka adalah keluarga Scarlet Moon, sebuah keluarga besar di domain Kianshan. Kapan mereka pernah dipermalukan seperti itu? Pihak lain tidak hanya membuat Scarlet Moon ke berlutut, tetapi dia juga menghancurkan budidaya dan perhiasan keluarga Scarlet Moon ke. Ini adalah ritme memulai perang dengan keluarga Scarlet Moon. Brengsek! Siapa itu? Siapa yang melakukannya? Pemimpin keluarga Scarlet Moon adalah seorang pria parubaya. Dia mengenakan jubah ungu dan wajahnya dingin. Matanya dipenuhi amarah yang tak ada habisnya. Itu seorang pemuda. Kami tidak tahu identitasnya. Namun, dia berhubungan dengan keluarga Zhao. Sebelumnya, di Alun-Alun, nona kedua keluarga Zhao, Zhao Ziruo, yang secara pribadi menjemput mereka. Keluarga Zhao. Mendengar kata-kata itu, patriar keluarga Scarlet Moon dan para tetua di sekitarnya mengerutkan kening. Apa hubungannya masalah ini dengan keluarga Zhao? Kirimkan seseorang untuk menyelidiki secara menyeluruh. Kita harus mendapatkan informasi rincin. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya pindah dan menggunakan jaringan informasi besar keluarga Scarlet Moon untuk menyelidikinya. Bajak laut akan mati. Benar saja, empat jam kemudian, berita itu muncul kembali. Patriark, pria dan wanita itu. Wanita itu adalah adik perempuan Zhao Ziruo, dan pria serta wanita itu adalah sepasang kekasih. Namun, kami masih belum mengetahui identitas pemuda tersebut. Adik perempuan. Tanah suci danau giyok. Mendengar ini, kepala keluarga-keluarga Scarlet Moon mengerutkan kening dan kemudian mendengus. Terus. Ini adalah jalan tengah. Tangan mereka tidak dapat menjangkau sejauh ini. Teman-teman, pergilah ke keluarga Zhao dan tangkap mereka. Saya tidak percaya keluarga Zhao berani menghentikan saya. Patriar keluarga Scarlet Moon benar-benar marah. Kali ini, dia harus menangkap pelakunya dan mencabik-cabiknya. Segera, keluarga Scarlet Moon mengirim orang. Dua yang maha kuasa dan empat raja bintang enam. Sebanyak lima orang melayang ke langit dan terbang menuju kota Stelarski. Di sisi lain, kota Stelarski, keluarga Zhao. Keluarga Zhao adalah keluarga terkuat di kota Stelarski. Oleh karena itu, ia menempati wilayah yang sangat luas. Ada istana dan pavilion yang tersebar di semua tempat. Ada banyak penjaga dan keamanannya ketat. Ada susunan yang berkedip-kedip di tanah dan dinding. Jelas sekali bahwa ini adalah keluarga yang kuat. Lin Suan dan Murong King Cheng tinggal di pavilion yang indah. Lingkungan sekitar sangat bagus. Ada air terjun, sungai kecil, dan taman yang tak terhitung jumlahnya. Adik perempuan, kalian berdua harus istirahat dulu. Ada jamuan makan malam ini. Aku akan mengajakmu berkeliling besok. Zhao Ziruo mengobrol sebentar dengan mereka berdua, lalu bangkit dan pergi. Ketika keluarga Zhao mengetahui bahwa Murong King Cheng akan datang, mereka juga sangat gembira. Mereka mulai mempersiapkan jamuan makan dan berencana menjamu Murong King Cheng. Bagaimanapun, meskipun dia hanya adik perempuan Zhao Ziruo, statusnya jauh lebih mulia daripada Zhao Ziruo. Keluarga Zhao tidak berani mengabaikannya. Di malam hari, Zhao Ziruo dan kepala keluarga Zhao, seorang pria parubaya, secara pribadi datang mengundang Murong King Cheng. Sekelompok tetua mengikuti di belakang mereka. Tolong, Saintes, kepala keluarga Zhao tersenyum. Kamu terlalu sopan. Kata Murong King Cheng sambil tersenyum. Kemudian, dia memegang lengan Lin Suan dan mereka berdua berangkat ke jamuan makan. Keluarga Zhao tidak tahu tentang identitas Lin Suan, tetapi mereka berpikir bahwa dia pasti memiliki hubungan dekat dengan Murong King Cheng. Oleh karena itu, mereka juga sangat menghormatinya. 2256. Perjamuannya sangat meriah. Kepala keluarga dan tetua keluarga Zhao semuanya hadir. Selain mereka, anak-anak muda berprestasi juga datang. Mereka juga ingin melihat betapa cantiknya orang suci danau giok. Ketika anak-anak muda dari keluarga Zhao melihat Murong King Cheng, mereka semua terkejut. Mereka telah melihat banyak keindahan, dan mereka juga telah melihat banyak keindahan yang tiada taraf. Namun, dibandingkan dengan Murong King Cheng, semuanya tampak pucat jika dibandingkan. Namun, ketika mereka melihat pemuda tampan itu duduk di sebelah Murong King Cheng, mereka menggelengkan kepala dan menghela nafas. Dilihat dari tindakan mereka, tidak diragukan lagi mereka adalah pasangan. Wanita cantik yang tiada taranya sebenarnya punya pasangan. Hal ini membuat hati mereka sakit. Namun, mereka tidak berani bertindak gegabuh. Namun, pandangan semua orang terpaku pada linsuan. Mereka sangat penasaran dengan identitas pihak lain. Dilihat dari auranya saat ini, auranya tidak ganas. Mungkinkah dia hanya seorang gigolo? Mereka sangat bingung. Ledakan. Di tengah perjamuan, tiba-tiba terdengar suara gemuruh di langit yang jauh. Kemudian, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya bersinar terang seperti kembang api. Mereka menyala di langit. Apa yang sedang terjadi? Melihat ini, semua orang meletakkan gelas wine mereka. Kepala keluarga Zhao juga mengerutkan kening. Jelas sekali bahwa susunan pertahanan keluarga Zhao telah diaktifkan. Suara mendesing. Seorang seniman bela diri keluarga Zhao terbang dari jauh, mendarat di tanah, dan berlutut dengan satu kaki. Melapor ke Patriark, seseorang mencoba menyerang, tapi kami menghentikannya. Namun pihak lain datang dengan agresif dan mengancam akan menyerahkan pembunuhnya. Serahkan pembunuhnya. Pembunuh apa? Para tetua keluarga Zhao juga mengerutkan kening. Itu adalah jamuan makan yang bagus, mengapa seseorang datang mengetuk pintunya? Beraninya mereka berperilaku begitu kejam di keluarga Zhao. Apakah mereka mempunyai keinginan mati? Siapa yang berani sombong? Seorang tetua bertanya dengan dingin. Mereka berasal dari keluarga Chiyue, dipimpin oleh dua sosok perkasa. Mereka ingin keluarga Zhao menyerahkan pembunuh yang melukai Chiyue ke keluarga Chiyue. Banyak orang berdiskusi. Zhao Ziruo mengerutkan kening dan melirik linsuan. Banyak orang di sekitar mereka juga menoleh. Mereka telah mendengar tentang apa yang terjadi pada siang hari. Berita itu telah menyebar ke seluruh kota Tianxing, jadi sulit bagi mereka untuk tidak mengetahuinya. Untuk sesaat, semua orang berdiskusi dengan penuh semangat. Beberapa tetua juga sedang berdiskusi. Ziruo, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Seorang penatua berkata dengan suara yang dalam. Mata Zhao Ziruo berkedip, dan dia hendak mengatakan sesuatu. Namun, sebelum dia bisa mengatakan apapun, linsuan berkata dengan acuh tak acuh. Karena mereka di sini untukku, aku akan keluar dan menemui mereka. Saat dia mengatakan itu, linsuan berdiri. Melihat pemandangan ini, orang-orang di sekitarnya tercengang. Para tetua sangat terkejut. Bahkan ada lebih banyak lagi generasi muda. Banyak orang, mereka mengerutkan bibir, pikir mereka dari mulut. Itu karena klan bulan merah tidak mengirimkan raja biasa. Mereka adalah dua yang maha kuasa. Maha kuasa, itu adalah eksistensi tingkat yang lebih tua. Perbedaannya adalah perbedaannya adalah perbedaan antara langit dan bumi. Tidak peduli seberapa kuat anak di depannya ini, bagaimana mungkin dia bisa melawan sosok perkasa. Lin Para tetua keluarga Zhao juga membuka mulut, ingin membujuknya. Namun, sosok linsuan melintas saat dia melayang ke langit. Ini. Semua orang tercengang. Zhao Ziruo juga menatap murong kinceng. Matanya dipenuhi kekhawatiran. Bolehkah dia pergi sendiri? Haruskah aku mengirim seseorang untuk mengikutinya? Murong kinceng tersenyum tipis. Jangan khawatir, kakak senior, ini hanya dua ahli tertinggi. Itu tidak akan banyak mempengaruhi saudara suan. Hanya dua ahli tertinggi. Mendengar ini, semua orang menghirup udara dingin. Mereka memandang murong kinceng, sudut mulut mereka bergerak-gerak. Namun, mereka sangat bingung. Karena murong kinceng adalah gadis suci, dia mungkin berhak mengucapkan kata-kata seperti itu. Tapi, kenapa anak itu begitu percaya diri? Mungkinkah anak itu juga seorang ahli tertinggi? Tapi bagaimana mungkin? Seorang ahli tertinggi berusia 20-an, selain putra dan putri suci, siapa lagi yang bisa mencapai level itu? Anak ini jelas bukan putra suci, bagaimana dia bisa menjadi ahli tertinggi? Mengapa kita tidak pergi melihatnya? Beberapa anak muda saling berbisik. Pada akhirnya, mereka semua memandangi para tetua. Mata para tetua juga berkedip. Sejujurnya, mereka tidak percaya bahwa Lin Suan bisa mengalahkan pembangkit tenaga listrik klan Bulan Merah. Sang Patriark juga sedikit khawatir. Dia mengatakan bahwa sejak pembangkit tenaga listrik klan Bulan Merah telah datang, klan Zhao tidak bisa bersikap kasar. Seseorang, pergi dan sambut klan Bulan Merah. Meskipun dikatakan sebagai sambutan, sebenarnya itu adalah izin diam-diam bagi orang-orang ini untuk pergi dan menonton pertempuran. Benar saja, para murid muda itu menangkupkan tinju mereka dan berkata, Patriark, saya bersedia pergi. Berdengung. Mereka membubung ke langit, tampak tidak sabar. Faktanya, dua orang tetua juga melambaikan lengan baju mereka dan mengikutinya. Bajak laut harus mati. Dalam sekejap, banyak prajurit di perjamuan itu mengikuti. Namun, Murong King Cheng tidak pergi. Dia duduk di sana dengan ekspresi tenang. Zhao Ziruo sedikit terkejut. Apakah kamu benar-benar tidak khawatir? Kakak senior, kamu akan tahu nanti. Murong King Cheng tersenyum. Di sisi lain, di luar Zhao Manor. Cahaya berkedip-kedip, membentuk layar cahaya yang menutupi seluruh langit. Di luar layar cahaya, ada enam sosok. Dua sosok perkasa dan empat raja bintang enam. Mereka adalah pusat kekuatan klan Bulan Merah. Pada saat ini, tatapan mereka sangat dingin, dan tubuh mereka dipenuhi niat membunuh. Dari dua sosok perkasa itu, yang satu adalah lelaki parubaya, dan yang lainnya adalah lelaki tua. Orang tua itu berjalan dan berkata dengan keras. Klan Bulan Merah tidak berniat memulai perang dengan klan Zhao. Kami hanya ingin menangkap pelaku yang melukai tuan muda kami. Mengapa? Apakah klan Zhao berusaha melindungi pelakunya? Meskipun klan Zhao sangat kuat, jika masalah ini menyebar, Anda mungkin akan ditertawakan oleh dunia. Para penjaga klan Zhao memasang ekspresi serius seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Mendengar hal itu, mereka tidak menjawab. Mereka telah mengirim seseorang untuk memberitahu para tetua klan. Mereka mungkin akan segera mengambil keputusan. Yang perlu mereka lakukan sekarang adalah menjaga formasi ini dan mencegah pihak lain menyerang. Melihat klan Zhao tidak menanggapi, pembangkit tenaga listrik klan Bulan Merah di depan mereka memasang ekspresi suram. Sosok perkasa parubaya itu juga mendengus dingin. Mengapa? Apakah klan Zhao tidak akan memberikan penjelasan? Penjelasan? Penjelasan apa yang Anda inginkan? Pada saat ini, terdengar cibiran. Setelah itu, seorang pemuda tampan muncul di langit dengan kilatan cahaya. Melihat pemuda ini, semua orang tercengang. Orang-orang dari klan Bulan Merah juga mengerutkan kening. Orang tua itu mendengus dingin. Siapa kamu? Nak. Apakah Anda berhak berbicara di sini? Suruh para tetua klanmu keluar. Betapa bodohnya, Lin Suan mencibir dengan jijik. Bukankah kamu di sini untuk menangkap pelakunya? Mengapa? Apakah kamu tidak tahu siapa pelakunya? Apa? Berengsek. Itu kamu. Mendengar ini, ekspresi prajurit klan Bulan Merah berubah, dan mata mereka bersinar dengan cahaya yang tajam. 2.257 Mereka tidak menyangka bahwa anak di depan mereka adalah pembunuh yang ingin mereka tangkap. Namun, dia berani keluar. Dia sangat sombong. Nak, kamu tidak tahu apa itu kematian. Jika Anda tetap tinggal di keluarga Zhao dengan patuh seperti seorang pengecut, kami akan membunuh Anda. Mungkin kami tidak akan bisa menangkapmu. Tapi kami tidak berharap Anda keluar atas kemauan Anda sendiri. Karena itu masalahnya, jangan salahkan kami. Berlututlah dengan patuh dan menyerah. Kembalilah ke keluarga bersama kami, dan kami bisa memberimu kematian cepat. Jika tidak, Anda akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Huh. Lin Suan melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Hentikan omong kosong itu. Anda hanya ingin menangkap saya, bukan? Lanjutkan dan lakukan. Mari kita lihat apakah Anda memiliki kemampuan. Apa? Murid-murid muda dari keluarga Zhao yang bergegas datang semuanya tercengang. Sial! Anak ini terlalu sombong. Dia berani berbicara begitu besar di depan dua sosok perkasa. Apakah dia mengira keluarga Zhao akan membantunya? Anak ini terlalu sok. Saya khawatir dia akan dibunuh nanti. Mungkin dia akan dibunuh. Keluarga Zhao tidak akan membiarkan dia dibawa pergi. Tapi kalau dipikir-pikir, dia pasti akan malu. Saya benar-benar tidak tahu dari mana dia mendapat hak untuk menjadi begitu sombong. Orang-orang ini berbisik dan menonton pertunjukan dari belakang. Beberapa tetua yang bergegas juga mengerutkan kening. Meskipun mereka juga merasa linsuan terlalu sombong, setelah beberapa diskusi, mereka tetap memutuskan untuk menyelamatkan nyawanya pada saat kritis. Bagaimanapun, ini adalah seseorang yang memiliki hubungan dekat dengan orang suci dano giok. Mereka tidak akan membiarkan nyawanya dalam bahaya. Di pihak keluarga Zhao, mereka siap menyelamatkannya di saat kritis. Di sisi lain, seniman bela diri dari keluarga Bulan Merah sangat marah. Kali ini, mereka memiliki dua makhluk tertinggi dan empat Raja Bintang Enam bersama mereka. Masing-masing dari mereka sangat kuat. Dan pihak lain, seorang anak kecil, berani meremehkan mereka. Tetua, biarkan aku membunuhnya. Raja Bintang Enam meraung dengan marah. Baiklah, silakan, berhati-hatilah untuk tidak membunuhnya. Anda harus menangkapnya hidup-hidup. Yang Maha Kuasa Tua itu mengangguk. Kemudian, Raja Bintang Enam yang telah berbicara berdiri dengan senyuman mengerikan di wajahnya. Dia tampak berusia tiga puluhan, tetapi usia sebenarnya lebih dari tiga ratus tahun. Selain itu, budidayanya telah mencapai kerajaan Raja Bintang Enam tahap akhir. Dia tinggal selangkah lagi untuk menjadi sosok yang perkasa. Dapat dikatakan bahwa dia adalah seorang jenius. Orang ini keluar, berdiri di kehampaan, dan tertawa dingin. Bocah, kemarilah dan terima kematianmu. Melihat orang ini keluar, orang-orang keluarga Zhao mulai berdiskusi dengan penuh semangat. Itu sebenarnya dia. Bulan Merah Baru. Benar sekali, dia adalah seorang jenius dari klan Bulan Merah. Rumor mengatakan bahwa dia akan mencapai alam maha kuasa. Tanpa diduga, orang pertama yang bergerak sebenarnya adalah dia. Sepertinya anak itu kurang beruntung. Para murid muda keluarga Zhao berdiskusi dengan penuh semangat. Beberapa tetua juga diam-diam mengirimkan suara mereka, bersiap membantu. Namun, Lin Suan meliriknya dan mencibir dengan jijik. Hanya kamu, itu tidak cukup. Kalian berenam bisa menyerang bersama. Aku tidak punya waktu untuk menemanimu di sini. Apa? Mereka berenam menyerang bersama-sama. Sudut mulut anggota klan Zhao bergerak-gerak. Mereka semakin merasa bahwa Lin Suan kurang ajar. Di sisi lain, klan Chiyue sangat marah hingga mereka muntah darah. Terutama Chiyue Xin, wajahnya muram, dan sedikit keganasan muncul di matanya. Bocah, kamu benar-benar tidak tahu hidup dan mati. Jika kamu tidak ada dalam barisan, aku bisa membunuhmu hanya dengan satu tamparan. Apakah begitu? Kalau begitu coba tampar aku. Lin Suan mencibir. Dia maju selangkah dan langsung meninggalkan barisan pertahanan klan Zhao. Sial, bocah itu benar-benar pergi. Para seniman bela diri dari klan Zhao tercengang. Orang-orang dari klan Chiyue juga tercengang. Namun tak lama kemudian, Scarlet Mun Sin Sin itu mulai tertawa terbahak-bahak. Dasar orang bodoh yang ceroboh. Berdengung. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan. Di telapak tangannya, cahaya biru yang tak terhitung jumlahnya bersinar dan berubah menjadi bintang yang dengan cepat turun dari langit. Telapak tangan astral. Telapak tangan menutupi langit seolah-olah alam semesta turun tanpa ampun. Sungguh energi yang menakutkan. Bulan merah baru ini memang telah melampaui Raja Bintang Enam biasa. Dia mungkin tidak jauh dari menjadi maha kuasa sejati. Huh, beraninya kamu menyerang New Red Moon. Anda benar-benar tidak mengetahui kehidupan dari kematian. Anggota klan Chiyue mencibir. Lin Xuan mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Melihat astral palem yang turun dengan cepat, sudut mulutnya melengkung membentuk cibiran. Saat berikutnya, dia juga mengulurkan telapak tangannya dan meraih ke depan. Anda tidak tahu kehidupan dari kematian. Beraninya kamu menolak. Jika aku jadi dia, aku pasti sudah melarikan diri sejak lama. Para seniman bela diri muda dari klan Zhao berdiskusi. Para tetua klan Zhao menghela nafas dan menggelengkan kepala. Benar saja, dia masih terlalu muda dan belum mengetahui luasnya langit dan bumi. Ayo selamatkan dia. Mereka siap untuk bergerak, tetapi tak lama kemudian, mereka tercengang. Di langit, astral palem yang sangat misterius berubah menjadi bintang yang tak terhitung jumlahnya, dan semuanya tiba-tiba meledak. Bintang-bintang meledak satu demi satu, merobek kekosongan dan membentuk lubang hitam. Ledakan. Dalam sekejap, astral palem hancur berkeping-keping. Adapun New Red Moon, dia juga menjerit kesakitan saat telapak tangannya berdarah. Wajahnya penuh ketakutan. Berengsek, apa yang telah terjadi? Bukan hanya dia, semua orang juga tidak tahu apa yang terjadi. Namun, di saat berikutnya, pandangan mereka kabur. Ah! Bulan Merah baru menjerit kesakitan. Dia merasakan telapak tangan yang tajam meraih kepalanya dan menariknya menjauh. Ini secara alami adalah telapak tangan Lin Suan. Dia menghancurkan astral palem yang menakutkan dengan satu telapak tangan, lalu meraih New Red Moon dan menariknya ke depannya. Lalu, dia mencibir. Anda ingin saya berlutut dan mati. Tunggu untuk ditangkap. Saya tidak tahu hidup dari kematian. Berengsek, bagaimana ini mungkin? Saya tidak percaya. Bulan Merah baru berteriak dengan gila. Pihak lain mematahkan jurus pamungkasnya dengan satu telapak tangan. Dia bahkan menangkapnya. Hal ini membuatnya tidak dapat mempercayainya. Dia jenius. Dia adalah pembangkit tenaga listrik yang akan menjadi yang maha kuasa. Berengsek, enyah. Energi di tubuhnya meledak, membentuk badai mengerikan yang ingin menghancurkan anak di depannya. Namun, dalam sekejap, tubuhnya menjadi dingin karena energi kekerasan di tubuhnya langsung membeku menjadi es. Anda ingin saya berlutut dan mati. Berlututlah di hadapanku. Lin Suan memegang kepala pihak lain dan menekan dengan lembut. Segera, New Red Moon menjerit kesakitan dan berlutut di udara. Dia tidak berlutut atas inisiatifnya sendiri, tetapi ditekan dengan paksa. Oleh karena itu, kakinya langsung patah dan berubah menjadi kabut berdarah. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan di bawah dan menyebar kesekeliling. Semua orang tercengang dengan pemandangan ini. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Dia benar-benar menaklukkan bulan merah baru dalam sekejap. Bagaimana mungkin? Para prajurit muda dari keluarga Zhao tercengang. Para tetua juga tercengang. Mereka tidak dapat mempercayainya. Orang-orang dari keluarga bulan merah bahkan lebih mengemaskan. Namun, mereka segera sadar. Terutama kedua yang maha kuasa, mereka meraum dengan gila. Berengsek. Berhenti. Itu adalah kejeniusan keluarga bulan merah. Dia akan segera menjadi yang maha kuasa. Mereka tidak akan membiarkan kecelakaan terjadi pada orang seperti itu. Oleh karena itu, di saat berikutnya, keduanya berubah menjadi bintang jatuh dan bergegas dengan cepat. Lin Suan melihat pemandangan ini dan mencibir. Baiklah, aku akan mengembalikannya padamu. Dia melambaikan tangannya dan membuang New Red Moonton. 2.258 Itu hebat. Melihat ini, kedua yang maha kuasa tersenyum dan menghela nafas lega di dalam hati mereka. Namun, di saat berikutnya, ekspresi mereka menjadi sangat jelek. Itu karena tubuh baru Chiyue tiba-tiba meledak di udara, berubah menjadi kabut berdarah yang melayang di langit. Mati. Tingkat Raja Bintang 6 tahap akhir yang perkasa benar-benar terbunuh dalam sekejap. Semua orang menjadi gila. Kedua yang maha kuasa dari keluarga Chiyue bahkan berteriak dengan keras. Bocah sialan, aku akan membunuhmu. Ayo serang bersama. Kedua yang maha kuasa mendengus dingin, dan tiga Raja Bintang 6 di belakang mereka juga bergegas keluar. Domain Raja mereka menutupi sekeliling. Mereka memblokir semua rute pelarian Lin Suan. Mereka tidak akan membiarkan pihak lain lolos. Namun, mengapa Lin Suan melarikan diri? Dia tidak punya niat untuk melarikan diri sama sekali. Melihat orang-orang yang bergegas ke arahnya, matanya perlahan memancarkan cahaya dingin. Berdengung. Dia melambaikan tangannya, dan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya menyala di langit. Masing-masing secepat kilat. Suara mendesing. Suara mendesing. Lalu, Lin Suan berbalik dan perlahan turun menuju keluarga Zhao. Para seniman bela diri dari keluarga Zhao tercengang. Apa yang sedang terjadi? Namun, tak lama kemudian, mereka menjerit dan hampir pingsan karena ketakutan. Di langit, dua yang maha kuasa dan tiga raja tiba-tiba pecah menjadi beberapa bagian. Darah mengalir deras, dan mayat-mayat yang hancur jatuh ke tanah. Mereka semua sudah mati. Pada saat ini, hampir seratus seniman bela diri dari keluarga Zhao, termasuk para penjaga dan tetua, semuanya tercengang. Semua orang tercengang dengan pemandangan ini. Apa yang baru saja mereka lihat? Dua yang maha kuasa dan tiga raja bintang enam terbunuh dalam satu serangan. Ketika mereka sadar kembali, para tetua keluarga Zhao tersentak ketakutan di mata mereka. Mereka semua adalah yang maha kuasa, jadi mereka tentu tahu betapa sulitnya membunuh yang maha kuasa. Namun, pria ini telah membunuh dua makhluk tertinggi dengan mudah, dan dia bahkan membawa tiga raja bintang enam bersamanya. Ini tidak lagi bisa dikatakan mengejutkan. Ini benar-benar menantang surga. Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti mengapa pihak lain begitu acuh-ta'acuh dan acuh-ta'acuh sebelumnya. Itu karena dia benar-benar jenius. Dia membunuh yang maha kuasa seperti memotong rumput. Jika mereka memiliki kekuatan seperti itu, mereka tidak akan khawatir. Murid-murid muda keluarga Zhao semuanya menelan ludah mereka. Melihat sosok di depan mereka, kulit kepala mereka mati rasa. Sebelumnya, mereka mengira dia hanya bersikap sok dan tidak layak untuk ngurong kinceng. Namun kini tampaknya mereka salah besar. Kekuatan pihak lain jelas jauh melampaui imajinasi mereka. Itu bahkan jauh melampaui yang maha kuasa. Mereka belum pernah melihat seorang pemuda yang seumuran dengan mereka begitu kuat. Mereka bahkan tidak berani berpikir untuk mengejarnya. Setelah berurusan dengan orang-orang dari klan Bulan Merah, Lin Suan berbalik dan kembali ke formasi susunan. Lalu, dia berkata kepada para tetua keluarga Zhao. Beberapa udang kecil, Anda telah menunda jamuan makan kami. Anda sebaiknya kembali. Namun, aku masih membutuhkanmu untuk membersihkan medan perang. Hah. Bagus. Para prajurit dan penjaga keluarga Zhao mengangguk kosong. Bahkan sekarang, mereka tidak percaya dengan apa yang terjadi di depan mereka. Lin Suan mengangkat bahu dan berbalik untuk kembali ke jamuan makan. Keluarga Zhao, perjamuan. Saat ini, hanya sejumlah kecil orang yang tersisa. Selain kepala keluarga dan beberapa tetua, hanya Zhao Ziruo dan murong kinceng yang tersisa di antara generasi muda. Sejujurnya, selain murong kinceng, orang-orang ini juga bingung. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi di sana. Namun, pada saat ini, suara sesuatu yang merobek udara tiba-tiba terdengar dari jauh. Kemudian, sambaran petir turun menuju jamuan makan. Melihat pemandangan ini, para tetua mengangkat kepala. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah terjadi sesuatu dan mereka ke sini untuk melaporkannya? Namun, di saat berikutnya, mereka tercengang. Itu karena mereka menyadari bahwa sosok itu bukanlah prajurit atau penjaga keluarga Zhao, melainkan Lin Suan. Apa yang sedang terjadi? Kenapa dia kembali? Mungkinkah dia kembali karena dia takut? Atau dia tidak berani berdiri? Para tetua berpikir demikian dalam hati mereka. Zhao Ziruo memiliki pemikiran serupa di dalam hatinya, jadi dia mengerutkan kening. Menurutnya, pihak lain terlalu sok. Jika dia tidak berani berdiri, biarlah. Mengapa dia harus bertindak dan kembali di tengah jalan? Faktanya, dia bahkan ingin mencari kesempatan untuk membujuk murong kinceng. Apakah pantas bergaul dengan orang seperti itu? Namun, sebelum dia bisa mengatakan apapun, sosok yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat turun dari belakang. Kali ini, para tetua dan murid muda keluarga Zhao. Kenapa mereka semua kembali? Di mana orang-orang dari keluarga Chiyue? Apakah mereka sudah pergi? Orang-orang ini sangat bingung. Banyak orang tua bahkan tertawa bangga. Keluarga Chiyue bukanlah apa-apa di hadapan keluarga Zhao. Mereka mungkin takut dengan kekuatan keluarga Zhao, jadi mereka dengan patuh kembali. Orang-orang ini sangat bangga pada diri mereka sendiri, tetapi para tetua yang baru saja kembali memandang orang-orang ini dengan aneh, tidak bisa berkata-kata. Apa yang sedang terjadi? Ada apa dengan ekspresimu? Apa yang telah terjadi? Orang-orang ini berhenti tertawa karena menyadari bahwa orang-orang yang kembali memiliki ekspresi muram. Bahkan wajah anak-anak muda pun pucat, seolah-olah mereka ketakutan. Apa yang sedang terjadi? Apa yang telah terjadi? Tetua pertama bertanya. Di mana orang-orang dari keluarga Chiyue? Mungkinkah kalian bertengkar? Lin Xuan kembali ke tempat duduknya dan tidak mengatakan apa-apa. Adapun anak-anak muda keluarga Zhao, mereka sepertinya mengingat sesuatu. Tubuh mereka gemetar, dan mereka tidak berani berkata apa-apa. Beberapa tetua keluarga Zhao menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Orang-orang dari keluarga Chiyue terbunuh. Apakah dia dibunuh? Siapa yang menyuruhmu melakukannya? Tetua pertama mengerutkan kening. Meskipun mereka tidak takut dengan keluarga Chiyue, mereka masih merupakan keluarga besar di domain Qian Shan, dan kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Kecuali jika benar-benar diperlukan, mereka tidak akan bermusuhan dengan keluarga seperti itu. Tapi sekarang, orang-orang dari keluarga Chiyue dibunuh oleh mereka. Hal ini pasti akan menimbulkan perang antara kedua keluarga. Tetua pertama, bukan kami yang melakukannya. Para tetua keluarga Zhao juga menggelengkan kepala. Mereka secara alami tahu betapa kuatnya kekuatan itu. Bagaimana mereka bisa membunuh anggota keluarga Chiyue? Bukan kalian yang melakukannya. Lalu siapa yang melakukannya? Tetua pertama semakin mengerutkan keningnya. Selain orang tua mereka, siapa lagi yang memiliki kekuatan seperti itu? Namun, pada saat berikutnya, dia tertegun dan tanpa sadar menatap Lin Suan. Mungkinkah itu anak ini? Sebuah pemikiran muncul di benak mereka, tetapi mereka tidak berani mempercayainya. Namun, ketika mereka melihat wajah ketakutan orang-orang yang kembali menyaksikan pertempuran, jantung mereka berdebar kencang. Mungkinkah itu benar-benar anak ini? Jangan salahkan mereka. Memang benar aku yang melakukannya. Itu hanya beberapa kentang goreng kecil. Beraninya mereka melompat ke depanku. Saya baru saja membunuh mereka. Jangan khawatir. Jika anggota keluarga Chiyue ingin menyalahkan seseorang, suruh saja mereka datang kepadaku. Saya tidak akan menimbulkan masalah bagi keluarga Zhao. Apa? Itu benar-benar dia. Para tetua yang tidak pergi berteriak kaget. Mereka tidak dapat mempercayainya. Kepala keluarga Zhao juga mengerutkan kening. Apa yang sedang terjadi? 2.259 Kepala keluarga Zhao berbicara, dan beberapa tetua itu buru-buru menceritakan apa yang telah terjadi sebelumnya. Ketika orang-orang ini mendengar bahwa Lin Suan telah membunuh dua sosok perkasa dan tiga raja bintang enam dengan satu serangan, mereka semua tercengang. Dentang. 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 Gelas anggur di tangan mereka semuanya jatuh ke tanah. Surga. Mereka tidak sedang bermimpi, bukan? Bagaimana pihak lain bisa begitu kuat? Para tetua ini tidak berani mempercayainya. Zhao Ziruo juga terkejut, dan sudut mulutnya bergerak-gerak. Dia tahu dia salah menilai kali ini. Meskipun dia tidak mengenal pemuda di depannya, dia pasti berada pada level orang suci. Memikirkan hal ini, dia tersenyum pahit. Awalnya, dia meremehkan pihak lain, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia terlalu bodoh. Semua orang terkejut, hanya Murong King Cheng yang tersenyum. Karena dia sudah menebak hasil ini. Lin Suan juga tersenyum sambil mengangkat gelas anggurnya. Anggurnya masih hangat, jadi dia bisa meminumnya. Lin Suan sedang mencicipi anggur, tetapi yang lain sedang tidak mud. Kini, semua yang mereka makan terasa hambar karena beritanya terlalu mengejutkan. Seolah-olah petir menyambar mereka hingga pingsan. Di sisi lain, keluarga Chi Yue. Seluruh keluarga Chi Yue dengan cepat pindah. Mereka mengundang dokter dan alkemis terbaik untuk mengobati luka Chi Yue Ke. Meskipun nyawa Chi Yue Ke terselamatkan, budidayanya yang lumpuh tidak dapat pulih dalam waktu singkat. Lebih penting lagi, alat kelaminnya juga tidak bisa diperbaiki. Berita ini membuat wajah Sang Patriar menjadi sangat muram. Dengan kultivasinya yang lumpuh dan kejantanannya hancur, hidup Chi Yue Ke telah berakhir. Meski dia tidak terbunuh, itu lebih buruk dari kematian. Ketika Chi Yue Ke mendengar ini, dia tentu saja tidak bisa menerimanya. Dia berteriak dengan gila. Bunuh dia. Anda harus membunuhnya. Anda harus membunuhnya. Balas dendam padaku. Jangan khawatir, K.R., kami pasti akan membalaskan dendammu. Seorang wanita parubaya memegang tangan Chi Yue Ke dan berkata dengan gigi terkatuk. Saya akan menangkap anak itu dan mencabut urat dan tulangnya. Aku akan membiarkan dia merasakan siksaan sepuluh kali lebih menyakitkan darimu. Dan wanita itu, aku akan menangkapnya dan membuatnya melayanimu selama sisa hidupnya. Jangan khawatir, saya tidak akan membiarkan siapapun yang menyinggung Anda mendapatkan akhir yang baik. Ekspresi wanita parubaya itu sangat ganas. Ekspresi kepala keluarga bulan merah juga sedingin es. Dia berkata dengan suara dingin, ada apa? Orang yang saya kirim belum kembali. Mengapa perlu banyak usaha untuk menangkap bocah nakal? Atau apakah keluarga Zhao tidak mau melepaskannya? Guru, sesuatu yang buruk telah terjadi. Saat ini, berita datang dari jauh. Seorang seniman bela diri berlari dengan panik, wajahnya sangat pucat. Apa yang sedang terjadi? Pemimpin klan-klan Chiyue bertanya dengan dingin. Mungkinkah mereka telah menangkap bocah itu? Tidak, kata bawahan itu sambil gemetar. Orang-orang kita terbunuh. Apakah dia dibunuh? Mendengar ini, semua seniman bela diri di ruangan itu tercengang. Lelucon macam apa ini? Itu adalah dua makhluk tertinggi dan empat tingkatan Raja Bintang Enam. Bagaimana dia bisa dibunuh? Wajah Red Moon Patriarch menjadi lebih gelap saat dia mengertakkan gigi. Sial, mungkinkah klan Zhao telah mengambil tindakan? Menurutnya, hanya keluarga Zhao yang bisa menghadapi pembangkit tenaga listrik ini. Kami tidak tahu, tapi menurut keluarga Zhao, anak itu yang melakukannya sendiri. Keluarga Zhao mereka tidak berpartisipasi sama sekali. Apakah anak itu yang melakukannya? Lelucon yang luar biasa. Apa menurutmu kami idiot? Patriarch Bulan Merah mendengus dingin. Orang lain di ruangan itu juga terlihat tidak percaya. Anak itu tampak seperti berusia dua puluhan. Seberapa kuat dia? Bahkan jika dia adalah Raja Bintang Enam, itu tetap baik-baik saja. Namun, mereka telah mengirimkan dua makhluk tertinggi. Bagaimana mungkin anak itu bisa menolak mereka? Itu pasti keluarga Zhao. Sial, mereka sudah keterlaluan. Guru, apa yang harus kita lakukan sekarang? Orang di sampingnya bertanya. Tampaknya keluarga Zhao bertekad untuk melindungi pihak lain. Jadi bagaimana jika mereka melindunginya? Apakah menurut mereka keluarga Bulan Merah kita mudah ditindas? Saya tidak percaya keluarga Zhao benar-benar berani memulai perang dengan kami. Wanita parubaya itu mengertakkan gigi dan berkata. Dia adalah ibu Red Moonke dan istri dari kepala keluarga Bulan Merah. Pada saat ini, ketika dia mengetahui bahwa misinya gagal, dia sangat marah hingga wajahnya dipenuhi kegilaan. Wajah kepala keluarga Bulan Merah juga muram. Dia mendengus dingin. Dia sebenarnya berani melindungi si pembunuh. Saya pasti tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Dengan cara ini, kirim lebih banyak orang ke sana. Pada saat yang sama, hubungi keluarga lain dan pergi bersama. Beritahu mereka bahwa keluarga Bulan Merah kita sedang dimintai penjelasan. Saya tidak percaya keluarga Zhao berani melakukan hal yang sama kepada keluarga besar lainnya. Ya, saya akan pergi dan bersiap sekarang. Bawahannya, para tetua, juga mulai bergerak. Kali ini, keluarga Bulan Merah sangat marah. Oleh karena itu, mereka kembali mengirimkan tim yang kuat. Kali ini, mereka mengirimkan tiga makhluk elit tertinggi, lima makhluk tertinggi, dan lusinan raja bintang enam. Ada juga raja lainnya. Totalnya ada lebih dari seratus orang, dan mereka berangkat dengan cara yang perkasa. Formasi ini benar-benar menakutkan. Tidak hanya itu, mereka juga menghubungi keluarga besar lainnya di domain Qian Shan. Mereka semua berhubungan baik dengan keluarga Bulan Merah. Tiga keluarga besar lainnya juga mengirimkan beberapa orang. Keempat keluarga besar menuju ke Sky Star City bersama-sama dengan cara yang hebat. Saat mereka tiba, hari sudah keesokan paginya. Langit baru saja cerah, matahari terbit, dan jumlah orang di kota secara bertahap bertambah. Namun, saat ini, awan gelap tiba-tiba muncul di atas kepala mereka. Kemudian, angin kencang bersiul, dan aura menakutkan turun dari langit. Seolah-olah itu akan menghancurkan seluruh kota. Para seniman bela diri di kota mengangkat kepala dan melihat ke atas. Lalu, mereka berteriak. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah seseorang akan menyerang kota? Apakah itu binatang iblis? Atau ada hal lain? Mereka ketakutan karena menyadari bahwa yang ada di atas kepala mereka bukanlah awan gelap, melainkan bayangan tebal. Masing-masing memancarkan aura dingin dan menakutkan seolah-olah akan menghancurkan dunia. Mereka bukanlah binatang iblis, tapi manusia. Manusia yang tak terhitung jumlahnya. Pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya. Banyak orang berseru, dan bahkan lebih banyak lagi orang yang terkejut. Sial, apakah mereka akan menyerang kota bintang langitku? Berhentilah main-main, ini adalah dinasti Sembilan Li. Semua tanah di dunia adalah milik raja. Siapa yang berani menyerang kota? Sial, siapa ini? Apa yang mereka coba lakukan? Semua orang menjadi gila, semakin banyak orang memandang ke langit dan berdiskusi dengan penuh semangat. Bahkan orang-orang di istana tuan kota pun merasa khawatir. Penjaga yang tak terhitung jumlahnya membentuk formasi seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Dia bergerak cepat, memegang pedang dan pedangnya, dan mengangkatnya ke langit. Bahkan ada seorang pria parubaya berbaju besi yang berteriak dengan dingin, berhenti, siapa kamu? Di langit, sosok yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip, tapi mereka tidak turun. Hal ini membuat para prajurit dan penjaga di kota menghela nafas lega. Namun, pada saat ini, sosok dingin menonjol. Itu adalah seorang lelaki tua berpakaian hitam. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya hitam. Dia menunduk, tatapannya menembus kehampaan, dan berkata dengan dingin. Kami dari keluarga Bulan Merah. Kali ini, kami telah bergabung dengan tiga keluarga besar untuk meminta penjelasan dari keluarga Zhao. Keluarga Zhao. Minta penjelasannya. Penjelasan apa? Semua orang bingung. Kapan keluarga Bulan Merah melawan keluarga Zhao? 2260. Sejak kapan klan Bulan Merah melawan klan Zhao? Mereka tidak tahu, dan dari kelihatannya, kebenciannya sangat besar. Huuuh. Orang tua di langit itu mendengus dingin dan berbicara dengan jelas. Suaranya bagaikan guntur, jelas menyebar ke seluruh penjuru kota. Tuan Muda Kuchiyue telah lumpuh, dan pelakunya ada di keluarga Zhao. Namun, keluarga Zhao menolak melepaskan mereka dan bahkan tanpa ampun membunuh orang-orang yang kami kirim. Hingga saat ini, belum ada satu pun penjelasannya. Karena itu masalahnya, klan Bulan Merahku tidak punya pilihan selain datang ke sini secara pribadi untuk meminta penjelasan. Pada akhirnya, suaranya seperti sambaran petir, menyebabkan telinga semua orang mati rasa. Bulan Merah adalah klan yang besar. Kali ini, mereka bergabung dengan tiga klan besar lainnya. Mungkin, meskipun klan Zhao sangat kuat, mustahil bagi mereka untuk tetap acuh-ta'acuh. Dan dari kelihatannya, tidak peduli bagaimana orang melihatnya, keluarga Zhao salah. Pemandangan di sini tentu saja membuat khawatir istana Tuan Kota. Segera, orang-orang dari istana Tuan Kota bergegas ke keluarga Zhao untuk menanyakan situasinya. Keluarga Zhao juga menerima berita tersebut. Untuk sesaat, banyak pembudidaya keluarga Zhao memandang ke langit. Melihat kerumunan orang di kejauhan, mereka mengerutkan kening. Apa yang coba dilakukan klan Bulan Merah? Mereka benar-benar berani mengumpulkan tiga klan besar lainnya dan datang mengetuk pintu mereka bersama-sama. Apakah menurut Anda keluarga Zhao mudah ditindas? Jangan impulsif. Tidak peduli apapun, klan Bulan Merah adalah milik Pangeran Kenam. Kecuali jika benar-benar diperlukan, yang terbaik adalah tidak memulai perang dengan mereka. Namun, ini tidak berarti keluarga Zhao kita takut padanya. Dia buru-buru mengirim seseorang untuk menjelaskan situasinya. Saat kepala keluarga Zhao memberi perintah, banyak prajurit keluarga Zhao mulai bergerak. Di sisi lain, Lin Xuan berdiri. Dia berkata dengan suara yang jelas. Saya sudah mengatakan bahwa saya akan mengurus masalah klan Qi Yue sendirian. Itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Zhao. Jadi, Anda tidak perlu khawatir. Saat dia berbicara, sosoknya bersinar, dan dia membubung ke langit, terbang ke kejauhan. Apa, anak ini ingin menyelesaikannya sendiri? Melihat pemandangan ini, orang-orang ini merasa kulit kepala mereka mati rasa. Meskipun mereka dikejutkan oleh kekuatan Lin Xuan kemarin, klan Qi Yue sangat menakutkan. Mereka tidak hanya memiliki yang maha kuasa. Ada yang maha kuasa yang elit, yang maha kuasa yang tertinggi, dan bahkan yang maha kuasa yang tiada taranya. Jika klan menakutkan seperti itu marah, bahkan jika Lin Xuan adalah seorang anak ajaib, tidak peduli seberapa kuat dia, dia tidak akan bisa melawan. Jadi, dengan sangat cepat, kepala keluarga Zhao berkata untuk mengirim orang untuk mengikuti mereka agar tidak ada hal buruk yang terjadi. Beberapa tetua buru-buru memimpin para seniman bela diri itu. Di sisi lain, setelah Zhao Ziruo menerima berita tersebut, dia tidak menunda lagi. Dia segera pergi mencari Murong King Cheng. Keduanya juga terbang dalam sekejap. Dalam sekejap, banyak anak muda dari keluarga Zhao mengikuti mereka. Bas dengungan-dengungan. Di langit di atas Stellarsky City, suasananya terasa berat. Seolah-olah 10 ribu gunung menekan mereka, menyebabkan para seniman bela diri di kota tidak dapat bernapas. Namun, tepat pada saat itu, seberkas cahaya membelah kehampaan dan langsung membelah aura berat itu. Hal ini menyebabkan semua orang menarik napas lega. Lalu, mereka semua kaget. Siapa yang datang? Mungkinkah seorang ahli luar biasa datang? Saat berikutnya, mereka menoleh. Kemudian, mereka tercengang. Itu karena mereka menyadari bahwa orang yang keluar sebenarnya adalah seorang pemuda, seorang pemuda yang sangat asing. Mereka tidak mengenal orang itu. Banyak orang berdiskusi satu sama lain, bahkan ada yang berseru. Itu dia, dialah yang melumpuhkan tuan muda keluarga Chiyue. Apa, maksudmu dialah pelakunya? Astaga, dia masih berani keluar. Semua orang sangat terkejut. Mereka tidak mengetahui kekuatan dan identitas sebenarnya Lin Suan. Oleh karena itu, menurut mereka, pemuda yang berani keluar saat ini pasti sudah gila. Dalam keadaan normal, dia akan melarikan diri secara diam-diam. Siapa kamu? Para seniman bela diri dari keluarga Chiyue berteriak dengan dingin. Lin Suan memandang mereka dan mencibir. Sekelompok idiot, akulah orang yang kamu cari. Apa, Anda tidak yakin? Maka lakukanlah. Kamu punya keinginan mati. Orang-orang itu sadar dan sangat marah. Anak ini adalah pelaku yang kita cari. Kelihatannya dia tidak terlalu berpengaruh. Tidak hanya dia sombong, tapi dia juga idiot. Dia berani bertarung melawan ribuan pasukan sendirian. Itu membuat mereka merasa hal itu tidak nyata. Mereka bahkan merasa ada jebakan. Benar saja, di saat berikutnya, suara sesuatu yang merobek udara terdengar lagi dari jauh. Setelah itu, banyak orang dengan cepat bergegas mendekat. Yang pertama muncul adalah beberapa tetua keluarga Zhao. Mereka berhenti di dekat Lin Suan dan melihat ke depan, mengerutkan kening. Mereka tampak seperti sedang menghadapi musuh besar. Di belakang mereka, seniman bela diri keluarga Zhao tiba satu demi satu dan juga berhenti di kehampaan. Zhao Ziruo dan Murong King Cheng juga tiba. Mereka datang ke sisi Lin Suan. Dalam sekejap, seniman bela diri keluarga Zhao melepaskan aura yang kuat untuk melawan pihak lain. Di langit, dua kekuatan energi besar bertabrakan, merobek kehampaan, dan retakan yang mengejutkan muncul. Itu seperti lubang hitam tanpa dasar. Memang ada jebakan. Melihat begitu banyak ahli dan tetua keluarga Zhao, wajah keluarga Chiyue menjadi gelap. Nak, apakah menurutmu kami tidak dapat melakukan apapun padamu hanya karena kamu mendapat dukungan dari keluarga Zhao? Biarkan aku memberitahumu, jika kamu memprovokasi keluarga Chiyue, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Huff, apakah begitu? Mengapa kamu tidak mencobanya? Zhao Ziruo berteriak. Meskipun dia seorang wanita, aura di tubuhnya sangat kuat. Sejak kapan orang-orang keluarga Chiyue berani bersikap kejam di depan keluarga Zhao? Tampaknya keluarga Chiyue menjadi semakin lancang dalam dua tahun terakhir dengan dukungan pangeran ke-6. Hari ini, aku akan memberitahu mereka fondasi dan kekuatan keluarga Zhao. Melihat keluarga Zhao ingin membela mereka, orang-orang dari keluarga Chiyue mengerutkan kening. Namun, lelaki tua berpakaian hitam itu hanya mencibir mendengarnya. Mengapa? Hanya karena keluarga Zhao kuat, Anda ingin melanggar hukum dan menindas kami. Keluarga Zhao memang kuat, tapi kamu tidak boleh bersikap tidak adil. Itu benar, menangkap pembunuhnya adalah hal yang tepat. Mengapa keluarga Zhao menghentikanmu? Mungkinkah ada urusan mencurigakan di antara kalian berdua? Orang-orang dari tiga keluarga besar juga berdiri. Mereka mencibir. Untuk sesaat, orang-orang ini mendorong keluarga Zhao ke garis depan badai. Orang-orang di bawah ini, mereka pun mulai membicarakannya. Sialan, orang-orang ini berani menyeramkan air kotor ke keluarga Zhao. Ketika para tetua keluarga Zhao mendengar ini, wajah mereka menjadi sangat jelek. Lin Suan mencibir. Baiklah, jangan buang energimu. Aku memang membunuhnya. Tuan muda Anda Chi Yue dilumpuhkan oleh saya. Dua yang maha kuasa dan empat raja bintang enam kemarin juga dibunuh olehku. Semuanya dilakukan oleh saya. Itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Zhao. Apa? Kamu membunuh mereka semua? Mendengar ini, orang-orang dari empat keluarga besar tercengang.